Pemirsa kericuhan mewarnai aksi penyegelan warga terhadap sejumlah penginapan di kecambatan Koto Tangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga kesal lantaran penginapan tersebut kerap dijadikan sarang prostitusi dan maksiat. Sambil mendorong pintu gerbang pagar, puluhan pendemo yang didominasi emama ini terlibat erbulut dengan sejumlah pengelola penginapan. Emosi pendemo yang berasal dari warga Kelurahan Pasir Jambak ini tak terbendung setelah aksi mereka menjegel penginapan dihalang-halanggi oleh pihak pengelola. Warga menuding, penginapan tersebut kerap dijadikan sebagai sarana maksiat bagi pasangan di luar nikah serta praktik prostitusi terselubung. Kericuhan sempat meredah setelah perangkat kelurahan mendatangi lokasi untuk mengecek kebenaran tudingan warga. Setelah melakukan negosiasi dengan pengelola, pihak kelurahan bersama warga akhirnya berhasil menjegel tiga lokasi penginapan yang diduga kerap dijadikan sebagai sarang maksiat. Dan prostitusi terselubung. Ada yang kurang enak dilihat sama mata, contohnya ada mungkin membawa orang dari luar ke sini Pak. Pengenapan ini kan kita tanya Pak, pengenapan ini ada juga membawa orang ke sini yang tidak suami istri. Prostitusi Pak ya? Ya kan itulah sekali. Prostitusi dan apa ya? Jadi di situ lah Pak, saya terangkan dalam masa ini, mudah-mudahan ke depannya mari berubah. Berubah tempat yang ditutup Pak? Tiga tempat. Warga mengancam akan bertindak lebih nekat jika pemerintah tetap mengeluarkan izin operasional penginapan tersebut karena dianggap sudah membuat resah masyarakat sekitar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, ANYUS melaporkan.